Halo, warga youtube, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan biodata dan info seputar artis Indonesia. Perjalanan Kisah Asmara Reza Rahadian Siapa yang tidak kenal dengan Reza Rahadian? Ia adalah seorang aktor, model, dan penyanyi asal Indonesia. Lahir tanggal 5 Maret tahun 1987 di Bogor, Reza Rahadian mengawali karirnya sebagai seorang model. Kemudian pada tahun 2004 ia mulai terjun ke dunia akting. Dengan memintangi sinetron yang berjudul inikah rasanya, meskipun memulai karirnya di dunia akting lewat sinetron. Tetapi saat ini ia lebih sering bermain di film layar lebar. Memiliki wajah yang tampan, berkarisma, dan karir yang cemerlang. Berikut ini beberapa wanita cantik yang pernah dikabarkan dekat dengannya. 1. Adinia Wirasti Lahir tanggal 19 Januari tahun 1987 di Jakarta. Ia adalah seorang model dan aktris asal Indonesia. Adinia Wirasti pernah dikabarkan dekat dengan Reza Rahadian. Lantaran kemistri keduanya dalam memerankan film yang berjudul Critical Eleven. Sehingga banyak netizen yang mengira mereka memiliki hubungan spesial. 2. Kalinsan Lahir tanggal 4 Maret tahun 1985 di Jakarta. Ia adalah seorang aktris, model, dan pengusaha asal Indonesia. Lalinsah juga pernah dikabarkan dekat dengan Reza Rahadian. Lantaran akting keduanya dalam memintangi film yang berjudul Surga yang tak dirindukan. Dan sehingga banyak para penggemar baper. Namun hubungan mereka hanya sebatas rekan kerja saja. 3. Raiha Anun Lahir tanggal 7 Juni tahun 1988 di Jakarta. Ia adalah seorang model dan aktris asal Indonesia. Lantaran kemistri dalam film yang berjudul Tui Fortiare. Menjadi sepasang suami istri dalam film tersebut. Raiha Anun dan Reza Rahadian pernah dikabarkan memiliki hubungan spesial. 4. Chelsea Islan Lahir tanggal 2 Juni tahun 1995 di Amerika. Ia adalah seorang aktris Indonesia. Lantaran kemistri dalam film yang berjudul Rudy Habibi. Chelsea Islan dan Reza Rahadian lagi-lagi dikabarkan pernah berpacaran. Keduanya pun telah dipertemukan dalam 3 judul film. Namun hubungan mereka hanya sebatas rekan kerja saja. 5. Putri Marino Lahir tanggal 4 Agustus tahun 1993 di Denpasar. Ia adalah seorang aktris, model, dan presenter asal Indonesia. Putri Marino dan Reza Rahadian yang memerankan sebagai sepasang suami istri. Dalam film yang berjudul Layangan Putus, keduanya pun sempat dikabarkan dekat. 6. Anya Geraldine Lahir tanggal 15 Desember tahun 1995 di Jakarta. Ia adalah seorang aktris, model, dan pengusaha asal Indonesia. Anya Geraldine pun sempat dikabarkan dekat dengan Reza Rahadian. Lantaran kemistri mereka dalam film yang berjudul Layangan Putus. Ditambah lagi Anya memposting foto kebersamaannya dengan Reza. Namun hubungan mereka hanya rekan kerja saja. 7. Prilly Latukonsina Lahir tanggal 15 Oktober tahun 1996 di Tangerang. Ia adalah seorang aktris, presenter, penyanyi, model, pengusaha, dan produser asal Indonesia. Prilly Latukonsina dan Reza Rahadian sempat dikabarkan berpacaran. Lantaran kemistri mereka dalam film yang berjudul My Lectures My Husband. Ditambah lagi mereka sempat mengposting foto sama-sama memamerkan cincin di jari mereka. Namun kedekatan mereka hanya rekan kerja saja. Itulah perjalanan kisah Asmara Reza Rahadian dengan beberapa wanita cantik. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis.